Halo semuanya, disini ada montor CBR tidak hidup di bagian full pumpnya tidak bunyi tidak bunyi, dimana masalahnya, mari kita cek oke, ini ternyata kabelnya ini, yang plus yang buat kerotak ternyata tidak nyambung, oh patah dalamnya oke, patah satu, kita lepas duduk tuh, di bagian rumahnya, dalamnya itu, soketnya patah tuh nah, padang jamur, ini yang bagian plus, mana plusnya, nah nih, patahnya di dalam oke, karena ini sudah rusak, soketnya kita akan jebol, untuk menyambungkan kabel yang patah tadi, di bagian soketnya, ini agar kabel yang merah ini, nanti bisa kita sambungkan langsung ke kabel yang ada di kabel body oke, ini karena tadi, soketnya sudah putus, ini kita sudah lubangi di bagian full pumpnya untuk ini, kita kasih coakan untuk bagian kabel, agar tidak mengganggu, karena nanti ini crash di bagian tanknya oke, setelah itu kita langsung aja pasang kembali, dan ini kita mau tes dulu ke motornya langsung di sambung dulu kabelnya ini untuk mengetes, emang positif hidup, cuma satu kabel itu doang, atau masih ada kabel yang lain yang bermasalah makanya kita tes dulu, tempelkan di motornya dan kita mulai memperkenalkan di atas air, memperkenalkan di atas air, dan memperkenalkan di atas air dan juga, kita akan mencoba, sampai jumpa lagi ini, kita akan mencoba, sampai jumpa di atas air Oke ini udah kita tes udah hidup ini tinggal kita ini dirapikan dulu kabelnya disolasi terus di bagian yang kita lobangin ini yang bagian kita lobangin ini nanti kita kasih lem besi ditutup mirapin Oke karena udah positif hidup ini lemnya udah kering kita langsung pasang di tanknya oke setelah kalau full pumpnya terpasang kita langsung pasang lagi tank motornya dan jangan lupa dirapikan kabelnya disambung kabel yang plus tadi yang warna merah langsung ke kabel full pumpnya hahaha motornya udah jadi dari itu kita pasangin lagi bagian bodi dan jok-joknya oh 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 Terima kasih telah menonton!